oke guys jumpa lagi dalam tutorial samlondo kita akan melanjutkan proses pewarnaan dari hasil menjiplak pembahasan yang lalu oke kita ulangi sebentar kita perbesar dulu kepalanya dengan scroll kemudian kita atur ketebalan dari garisnya kita bisa melihat disitu kita buat dua dua pt nah tampilannya akan lebih tebal kemudian badannya kita juga perlu atur kita buat satu setengah pt jadi agak lebih tebal sedikit kemudian kita perhatikan lebih detil lagi ya kita paskan supaya lebih rapi kita bisa menarik menggunakan sip tool kita paskan atau bisa kita geser kepalanya ke bawah oke kepala kita paskan dulu kemudian kita akan memberikan detail lekuan-lekuan pada badannya kita menggunakan pen tool lagi kita akan memberikan efek lekuk-lekuk pada badan jangan lupa kita menggunakan pen tool lihat arah dari panahnya dan akhir dari pen toolnya misalkan seperti ini kemudian kita akan merubah karena ini masih garisnya lurus kita akan merubah kita pilih hairline dulu kecil ya garisnya kemudian kita ke artistic media kita pilih yang cocok misalkan ini terlalu tebal kita kecilkan dulu kita tipiskan oke seperti ini kemudian kita memberi lekuan dada di samping misalkan oke kita ganti artistic tool kita tebalkan dikit yang pas misalkan seperti ini berikut kita akan membuat bagian tengah dadanya kemudian kita ganti artistic media kemudian kita ganti artistic media seperti ini seperti ini kemudian kita lanjutkan yang bagian bawah juga bisa kita atur bagaimana kita menambahkan sabuk atau ikat pinggang seperti ini sama caranya atur yang baik oke perlahan saja tapi video kita percepat saja ya biar materinya langsung mengenal oke akhirnya kita percepat oke kita atur dengan shape tool kita edit dulu dengan shape tool kita atur supaya lebih rapi dan dilihat lebih enak nyaman kita akan membuat lambang atau logo pada tengah-tengah dari ikat pinggang caranya seperti ini guys sama dengan pen tool letakkan posisi pen toolnya jangan bersinggungan dengan garis sabuknya harus terpisah oke seperti ini oke kita akan membuat lekuan yang lain dulu lekuan celana seperti ini kemudian diatur ketebalannya kemudian kaki antara kaki itu ada antara kaki itu perlu kita pisahkan kaki kanan dan kiri kita buat garis saja misalkan seperti ini tetap dengan pen tool apa guys pen tool kemudian kemudian kita atur artistik medianya seperti itu oke oke kita akan membuat lekuan pada perutnya kalau superhero itu biasanya menunjukkan six pack kali ini kita buat yang cepat saja kita buat yang simple seperti ini diperhatikan dengan baik oke sudah selesai seperti ini sekarang kita akan memberi nama pada karakter ini oke kita klik text text tool klik di area yang diinginkan kemudian jenis kertasnya silahkan dipilih misalkan ini kemudian tulis karakter ini misalkan samlondo superhero kemudian diatur saja itu ada titik-titik untuk memperbesar dan memperkecil kemudian diberi warna misalkan merah nah kemudian karena nama superhero nya samlondo maka inisial samlondo akan dimasukkan pada sabuknya oke kita akan memberikan tulisan S dan L oke kita perbesar dulu seperti ini guys oke guys kita lanjutkan proses pewarnaan sebelum kita mewarna guys kita perlu menduplikasi dulu gambar ini supaya nanti memudahkan kita dalam memberikan warna pada masing-masing bagian kita copy semua block dengan pick tool klik kanan copy letakkan di luar kita paste kemudian kita geser oke berarti ini sudah ada dua gambar guys yang bisa kita atur nanti warnanya oke misalkan kepala ini kita mau beri warna merah oke kemudian lubang yang di atas oh maaf bukan lubang ornamen lingkaran kemudian bagian penutup mulut kemudian ini adalah kacamata kita buat warna hitam guys oh tidak bisa warnanya berarti kemungkinan ini ada kurva yang terbuka di coreldraw itu kalau mau memberi warna fill itu pada objek harus dalam bentuk kurva tertutup kita lihat geser kita klik menggunakan shape tool klik kita geser nah benar berarti ada kurva yang terbuka kita ctrl z set atau kita undo kemudian kita tutup kurvanya klik kanan saja close curve nah dia langsung berwarna hitam sendiri karena tadi sudah kita kasih warna hitam kemudian kita geser dengan big tool kita kembalikan posisinya tadi disini nah ini posisinya seperti ini ada seperti ini berarti dia harus posisi di atas dari gambar mulut ini kita klik kanan order in front of dari penutup mukanya oke kemudian kita perhatikan lebih detil lagi ternyata warna ini tidak hitam sama dengan garis ini ini masih ke abu-abuan yang ini hitam maka kita harus menyamakan caranya kalau di tombol sini tidak ada kita bisa beralih ke tombol fill yang dibawa kita klik dua kali pada kotak berwarna hitam ini nah memang dia tidak berwarna hitam kita geser sampai ujung kode hitam adalah ini bisa kita kopikan nanti di paling pojok oke termasuk garis bingkai kacamata itu juga masih abu-abu kita bisa klik kanan karena sudah kita ganti kita bisa mengganti bingkai warnanya yang abu-abu ini menjadi hitam ada disini lainnya klik dua kali kemudian di klik yang paling bawah ini hitam oke nah warnanya sama-sama hitam berikutnya nah leher ini leher ini juga warnanya tidak terlalu hitam masih kababuan tinggal kita ganti saja guys caranya tadi disini ya klik dua kali kita ganti warnanya menjadi hitam pekat nah kemudian guys ini juga klik dua kali kita ganti warna hitam pekat hitam itu manis 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 itu hitam oke lanjut nah ini leher ini itu masih berada diantara mulut dan yang warna merah ini maka kita harus meletakkannya di belakang supaya lebih rapi dan lebih bagus ketika dilihat oke guys klik kanan saja order nah sekarang kita pilih yang behind ke bawah atau ke bagian belakang oke bagian bawah dari mana dari ke belakang dari bagian mana dari bagian yang warna merah ini klik nah oke guys kelihatan sudah begitu bagus kemudian kita akan memberikan warna pada badannya kita klik ya badannya misalkan badannya ini gradasi gradasi dari warna pink coba kita beri warna pink dulu semuanya akan berwarna pink nah kita menginginkan gradasi maka bisa menggunakan interactive fill klik kemudian geser ke sana tarik bebas ya mau ke sana sesuaikan dengan arah cahayanya ini juga bisa digeser ke sana ini bisa ke sana ini ini juga bisa digeser di warna ini juga bisa digeser arahnya oke guys misalkan seperti itu kalau warnanya ingin berubah ingin berbeda jika ingin warnanya berubah atau berbeda kita bisa klik di sini kotak ini klik ini ada warna putih silahkan bisa diganti misalkan pink ada misalkan pink saja pinknya agak mudah sedikit oke kita klik di sini kemudian yang sebelah sini pinknya dilebihkan tua karena umurnya sudah tua oke misalkan begini guys kita klik lagi misalkan kurang mudah kita mudahkan lagi sesuaikan saja menurut selera kalian oke guys nah kemudian untuk bagian bawah ini kita mau berbeda ya bagian bawah ini kita mau warna yang berbeda maka kita harus menggunakan duplikasi ini kita menggunakan yang sebelah sini oke kepala kita lepas dulu saja kita hanya me merlukan dari pinggang sampai ke ujung kaki maka kita harus membuka di sini ini kan kurva tertutup kita harus membuka kurvanya caranya adalah klik shift tool kemudian klik di bagian sebelah sini di bagian badan ya kemudian klik dua kali di sebelah sini untuk memberikan note atau titik nah kalau di power besar ini ada titik kemudian kita klik kanan kita break apart artinya dipisahkan yang bersatu dipisahkan kasihan ya jadi kita klik saja kemudian kita geser kalau kalau kita geser belum berubah kita klik aja dua kali kecilkan dulu supaya supaya melihat perbedaannya klik dua kali nah sudah terputus kemudian kemudian yang sebelah sini kita juga klik dua kali untuk memisahkan garis oke kita klik kanan break apart klik dua kali nah ini sudah posisi terpisah badan atas dan bawah kita klik di luar dulu kemudian kita menggunakan pen tool lagi kita tarik dari sini ke sana kita paskan kita klik di sini kita klik di sana kita klik di sana kita kita geser katuk di sana misalkan katuk di sini kita di sini ini kita oh ini kita bisa guys kita kontrol saya dulu kita escape saja kita hentikan pen tool nya kita menggunakan free hand tool letakkan di sini kemudian kita tutup di nut sebelah sini maka dia sudah tergabung kalau kalau kita beri warna kalau kita beri warna guys semuanya masih menjadi satu dengan badan atas meskipun terpisah maka kita perlu memisahkan semuanya jadi meskipun meskipun ini kelihatan terpisah ternyata masih menjadi satu maka kita klik kanan saja nah di sini ada break curve apart kurvanya kita pisahkan kita klik saja kemudian kita klik di luar coba kita klik badannya kita geser kita klik badan yang sebelah sini kita geser oke sudah terpisah kita hapus kita hapus kita hapus kita hapus kemudian ini juga kita hapus oke guys kemudian kita beri warna misalkan gradasi lagi interaktif fill kita beri warna kuning gradasinya kita ganti saja di sini klik ganti warna kuning oke kemudian di sebelah sini kita ganti warnanya agak orange atau kita balik yang sebelah sini orange oke yang sebelah sini agak kuning kuning oke kemudian kita geser geser saja untuk gradasinya pengaturan mau seperti apa oke baru kita geser jangan lupa jangan lupa di bingkai dulu kemudian kita geser ke sana kita perbesar ya guys supaya kelihatan waktu mengepaskan waktu mengepaskan nah seperti ini guys kemudian kita tinggal memberi warna ini kita beri warna abu-abu saja untuk memudahkan atau hitam atau merah atau merah kemudian ikat pinggangnya kita buat hitam kemudian hitamnya kita hitamkan yang pekat oke kemudian ini kita beri warna putih saja putih kemudian kotaknya ini kuning oke guys tutorial samlondonnya sudah cukup begitu nanti kalian bisa menghias mau memberi di belakangnya ini mau diberi misalkan kotak-kotak misalkan ini katakanlah sebagai kotak maka berdasarkan praktek tadi kalian sudah bisa mengembangkan berarti berarti harus di klik kanan order behind belakang klik kanan order atau pilih to back of layer paling belakang akan letakkan disini oke ini dipaskan dulu geser pakai panah bisa ini juga geser pakai panah oke guys demikian tadi semoga kalian dapat mengembangkan materi ini sehingga mendapatkan karya yang terbaik dari kalian samlondo tunggu ya kalau kalian mempunyai karya yang bagus tunjukkan pada samlondo dan pasti samlondo akan mengapresiasi dengan baik oke salam jumpa di pertemuan berikutnya salam sobat londo selamat